Intro Semua Spike Mega tak bisa dihentikan. Pelatih IBK ngamuk-ngamuk sendiri. Senangnya Ku Heijin sampai selebrasi di Spike Mega Wati. Duel Red Spark vs IBK Altos berlangsung ketat namun dituntaskan dengan comeback ke milang tim tamu Red Spark untuk memastikan kemenangan di dua set awal 2-0. Red Spark tampil sempurna di set pertama dan menutup kemenangan 2-5-17. Namun di set kedua giliran tuan rumah tampil lebih baik dan jarang melakukan kesalahan sendiri. Akan tetapi hasil akhir justru menjadi pil pahit bagi tim tuan rumah. Setelah mereka tercomeback usai unggul cukup jauh. Dan di set kedua comebacknya Red Spark dibuat atas sumbang asli darah asal jumper yaitu Mega Wati. Terima kasih telah menonton! Laga supermenawan Mega Wati benar-benar terjadi melawan IBK Altos. Kali ini sepertinya formasi respat dikembalikan seperti semula. Setelah Mega mendapatkan suplai bola yang seimbang dengan Kia. Mega Wati mendapatkan banyak sekali poin berkat permainannya yang menawan dan pastilah ini terjadi setelah dukungan yang tak pernah habis dari netizen Indonesia. Mega Wati hampir mencetak semua poin yang dilakukan Red Spark di laga krusial kali ini. Dan dirinya mampu membenamkan nama Britanni sebagai penyandang runner-up top score sementara Liga Voli Korea. Dan hal ini memang membuat frustasinya permainan IBK. yang diporak-porandakan Mega Wati. Ia tampil begitu heroik dan berapi-api setelah sukses melakukan spike luar biasanya. Hal ini membuat pelatih Red Spark, Ko Hei Jin begitu girang melihat permainan Mega Wati. Dan sepertinya Ko Hei Jin kembali mempercayakan gaya serangan lewat Mega Wati. Terlihat Ko Hei Jin melakukan selebrasi di setiap poin yang dicetak oleh Mega Wati. Masalahnya Mega Wati hampir mencetak 50% poin yang dibuat oleh Red Spark. Baikkan Spike Mega Wati sampai headshot ke muka pemain IBK Altos. Pemain IBK Altos seperti Kerauma melihat spike Mega Wati. Mega Wati juga melakukan fake shot yang sampai membuat pemain IBK Altos saling menyalakan. Pastilah gempuran Mega Wati yang bertubi-tubi membuat para pemain Altos mengalami mental down. Begitupun dengan pelatih IBK Altos yang termenung karena tak bisa menghentikan pergerakan Mega Wati. Kami bermain dengan dukungan penuh dari penonton. Namun sepertinya Red Spark terlihat tak terbendung untuk terus menyerang. Ungka pelatih IBK Altos Dengan kemenangan ini semakin membuat Red Spark optimis bisa naik ke papan atas setelah mampu menggeser IBK Altos di peringkat keempat. Mega Wati juga sudah kembali ke performa terbaiknya dengan spike petir yang dimilikinya. Ini menandakan bahwa masa sulit Red Spark sudah habis dan pastilah akan membuat keberakan pada putaran kelima nanti. Karena setelah laga ini, pertandingan resmi Voli Korea akan libur dahulu. Laga akan kembali dilanjutkan pada Februari nanti. Namun jangan sampai ketinggalan untuk terus mengikuti sepak terjang Megaltron di Liga Voli Korea. Karena pada tanggal 27 Januari nanti, akan ada Perang Bintang yang menjadikan Mega Wati duet bersama Ratu Voli Korea. Nah, menurut kalian gimana nih gengs, aksi heroik yang dilakukan Megaltron pada laga kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!